Intro Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati Allahummaftah lana hikmataka ya Allah Intro Nomor 211 silahkan Ustaz Bismillahirrahmanirrahim kitab al-hikam nomor 211 Adakalanya kegelapan berupa dosa, maksiat, dan syahwat itu tiba padamu Untuk mengingatkan kepadamu kebesaran nikmat yang Allah berikan kepadamu Sehat itu seperti mahkota Yang dipakai oleh orang sehat Tapi yang sehat tidak melihat mahkota itu Yang melihatnya adalah orang yang sakit Jadi kita jarang merasa syukur atas nikmat yang ada Kecuali kalau kita sudah sakit Kita duduk enak saja Duduk, duduk Baru tahu mahalnya duduk ketika ambeyan Serius, sadirin Nikmatnya duduk itu jarang kita syukuri Kecuali kalau ambeyan Duduk itu Nikmatnya gigi jarang kita syukuri Kecuali sedang sakit gigi Baru tahu tidak sakit itu nikmat Nafas gratis Nafas gratis Jarang kita bersyukur Kecuali terakhir Kecuali terakhir Ini serius Hidup kita merasa sengsara bukan kurang karunia Tapi tidak sibuk mensyukuri karunia Kalau kita sibuk bersyukur Pasti bahagia Dan ditambah nikmatnya Seperti yang diungkapkan surat Al-Anbiya ayat 35 tadi Apapun yang terjadi dengan izin Allah Kita ngumpul sekarang izin Allah Kita berbuat dosa Izin Allah bukan? Jawab Jawab Pencuri izin Allah tidak? Izin Allah Kalau Allah izinkan terjadi Tapi Allah tidak ridho Kalau orang berbuat maksiat Tidak Allah izinkan tidak jadi Kalau orang disayang Allah Dia mau maksiat digagalkan Muhammad muda sebelum jadi Nabi Pernah ingin melihat acara Dibuat ngantuk oleh Allah Tidak nonton Karena acara itu tidak membawa kebaikan Jadi kalau orang disukai Allah Ada cirinya Dipersulit berbuat maksiat Dan dipermudah berbuat taat Dia pengen maksiat Digagalkan oleh Allah Dia males taat Tapi dimudahkan oleh Allah Dia tidak pengen tahajud Tapi orang tua mendoakan dia tahajud Tiba-tiba bangun jam 3 Males bangun Alarm bunyi Alarm dimatikan Pengen ke toilet Mau tidur lagi Ngompol Jadi veta hajud Mau sedekah 2 ribu Yang kecabut 50 ribu Mau dimasukkan lagi malu Kepaksa keluar Termasuk ini FKPPI Ada 100 orang Belum tentu semua pengen kesini Tapi ada yang kepaksa Itu teh karunia Allah pak Kepaksa jadi baik FKPPI itu singkatan apa Forum komunikasi Putra Putri Forum komunikasi Putra Putri Purnawirawan Nah jadi panjang Terserah lah apa aja Saya emang jarang berdebat pak Kuma bapak Berarti saya juga FKPPI Alhamdulillah Anak kolong Terima kasih ya Kita lanjutkan dulu Kalau orang tidak disukai Allah Jadi lancar maksiat Sekali ngicep Lima yang bogos Jadi playboy cap 2 Cula Hasilnya maksiat Lancar Mau berbuat taat Susah Ke masjid Enggak jadi aja Padahal bersepeda Kuat 50 km Jogging Kuat 10 km Ke masjid 20 meter Terkuat Kenapa? Karena nunggu digotong Dan maunya di depan imam Tahu? Yang diem di depan imam siapa? Mahit Alhamdulillah Mau ngaji Susah Mau sedekah Kotak infak lewat Ah Di Syria Nanti aja disana Di samping masjid Nanti pas ke samping masjid Eh ke dorong-dorong Terjadi Ngeleh Terus aja ada alasan Lunas aja Pakai jajan Sulit berbuat taat Bedanya apa? Kalau kita dimudahkan taat Tolong dengar ini baik-baik ya Kalau orang senang Taat kepada Allah Allah memberikan hati yang tenang Sakina Disini teadem Tenang Nyaman Walaupun uang terbatas Tidak apa-apa Wah saya emang gak punya tabungan Gak ada masalah Karena ada Allah yang punya rejeki Wah bagaimana nanti Apa yang dikhawatirkan nanti Ada Allah Yang punya segala-galanya Tenang Walaupun gaji sedikit Walaupun tidak punya tabungan Tenang Walaupun makanan ala kadarnya Tenang Karena orang yang bisa taat itu Diberikan nikmat tenang di hatinya Rumah sederhana Tenang Maha Tenang itu Tidak bisa dibeli Itu dibelinya Syariatnya hanya dengan taat Salat Tahajud Banyak zikir Banyak berbuat baik Tapi kalau ahli maksiat Dikasih dunia Tapi jadi Seperti air laut Jadi haus Wai Pusing Ribet Selalu cemas Dengan yang belum terjadi Nanti gimana Itu kumah Capek Mikirkan yang belum terjadi Ini khas nih Ahli maksiat Ingat ke depan Galau Ingat yang lalu Sakit Itu tadi masyid Mendidih Sedih Kecewa Sakit Tiap ingat yang lalu Itu sengsara Ingat ke depan Menderita Ingat yang lalu Sengsara Dan yang sekarang Capek Capek pikiran Capek hati Capek badan Capek Dari pagi Sampai malam Capek Gak ada bahagianya Allah Tidak menciptakan bahagia Bagi ahli maksiat Tetiasa Riwek Ruwek Semuanya jadi masalah Ngomong ini jadi masalah Dengan istri jadi masalah Dengan suami jadi masalah Dengan anak Dengan orang tua Dengan tatangga Hal-hal remeh Jadi masalah besar Jadi si wajahnya Kayak kerucut Riut Enggak ada bahagianya Makin tua Panyak kita Encok Iya ya Oles terol Asam urat Gula darah Darah tinggi Huyong gaya Ngan hesek Karena Sagara Kerasa Kurang Terus Uang te Kurang aja Enggak ada cukupnya Kurang Kesiksa oleh Kurang Kecewa Terus Jengkel Terus Marah Terus Ruwet Terus Enggak ada bahagianya Mawat Matinya juga Su'ul khotimah Tidak ada cerita Orang ahli maksiat Bahagia Tidak ada Bahagianya tuh Fata morgana Sepertinya Pibahagiaan Padahal Tidak Apakah orang yang suka Selingkuh Bahagia Tidak Ngebohong Apalagi udah bodoh Selingkuh Berarti pelupa Ngebohong Tidak susah Tapi orang yang Ditakdirkan Oleh Allah Mudah taat Sholatnya Di masjid Tepat waktu Berjamaah Tidak bicara Kecuali bicara Yang baik Hidupnya Selalu bersyukur Tidak pernah Ganggu orang Tidak Nyakitin orang Sopan Kepada siapapun Rendah hati Tidak Petantang Petenteng Oh Adam Disini Tenang Dia perlu Rezekinya Apa Bukan ada Cukup Ada juga Gak cukup Masa stres Kalau orang Yang baik Dia perlu Dicukupi oleh Allah Walaupun Gak ada tabungan Walaupun Gaji kecil Ada Tiap ada Masalah Ada sendiri Jalan keluarnya Ada Tidak diduga Duga Lagi perlu Ini Eh ada Yang datang Kita perlu Sepatu Saya beli Sepatu Di Australia Kegedean Akang cukup Pas Motor Iya motor Gak kepake Pake aja Buat Ngojek Ada Aneh Tapi Nyata Tiap Ada Masalah Ada Aja Jalannya Ada Aja Dan Banyak Rezeki Yang tidak Diduga Duga Kalau Milih Taat Kayak Gitu Makanya Bahagia Tidak Identik Dengan Harta Tidak Identik Dengan Pangkat Tidak Identik Dengan Jabatan Bahagia Tidak Identik Dengan Penampilan Tidak Identik Dengan Popularitas Bahagia Itu Kuncinya Dua Apa Iman Dan Amal Soleh Jadi Toswe Nukirang Iman Mahliur Kenapa Ada orang Kurang Iman Dan Kurang Amal Soleh Penyebabnya Dua Masih Ingat Apa Satu Lemah Ilmu Agamanya Jarang Belajar Agama Jarang Kemajelis Taklim Jarang Dengar Cerama Jarang Baca Quran Jadi Ngarang 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 Pulen Ngan Tosan Mau Riyut Riyut Yang Pertama Lemah Ilmu Agamanya Dan Yang Kedua Lemah Jiwanya Kalah Kalah Oleh Napsu Kalah Oleh Males Kalah Oleh Amarah Kalah Oleh Syahwat Kalah Oleh Keinginan Keinginan Riut Capek Capek Makanya Silahkan Periksa Sekarang Ke hati Masing-masing Kalau Hidupnya Riyut Yang Tiga Tadi Masih Ingat Ingat Kedepan Cemas Ingat Yang Lalu Sedih Kecewa Sakit Hati Yang Sekarang Capek Itu Ciri Khasnya Tos We Capek Kedepan 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 Terima kasih telah menonton